Youtuber otomotif Ridwan Hanif Lagi rame ini di Twitter gara-gara menceritakan keputusannya beli rumah dan pindah ke Klaten Di postingannya, Ridwan cerita perjalanannya berburu rumah di ibu kota Ia galau karena harga properti di Jakarta sudah terlalu mahal Sehingga pada tahun 2021, ia memutuskan untuk membangun rumah dan hidup di desa Klaten, tempat kampung halaman istrinya Tapi kemudian ada netizen yang bilang kalau glorifikasi orang kota pindah ke desa Seperti yang dilakukan Ridwan ini adalah bentuk gentrifikasi Hmm, apa sih gentrifikasi itu? Jadi, secara singkat, gentrifikasi adalah sebuah perpindahan kaya hidup orang-orang berpenghasilan tinggi di kota besar Menuju hidup sederhana di pedesaan Biasanya hal ini dilakukan karena harga kebutuhan dan properti di kota besar semakin tak terjangkau Hidup di pedesaan menawarkan biaya hidup dan harga kebutuhan yang lebih murah Selain itu, lingkungan pedesaan yang asri dan bebas polusi menjadi salah satu alasan orang pindah ke pinggiran Nah, dampak dari gentrifikasi itu sendiri, yaitu peningkatan harga properti dan biaya hidup Di wilayah yang mengalami gentrifikasi Kemudian, wilayah yang mengalami gentrifikasi mungkin mengalami kehilangan identitas budayanya yang telah lama ada Contohnya Kemang di Jaksal yang tadinya kampung dan kebun orang Betawi Di tahun 70-an, mulai banyak jadi pilihan tempat tinggal ekspatriat dan akhirnya harga tanah menjadi naik Yang kemudian menggeser masyarakat dan kultur asli Betawi Datangnya warga berpenghasilan tinggi membuat kemunculan banyak restoran, kafe, kelab malam, dan bisnis-bisnis lainnya Contoh lain, ya kayak di Bali, khususnya di Kuta, Ubud, dan Sanur Ubud, yang dulunya masih asri dengan pemandangan alamnya, kini banyak berubah fungsi setelah menjadi tujuan wisata bagi masyarakat berpenghasilan tinggi Nah, tapi banyak juga kok yang memilai Ridwan dan bilang kalau Ridwan cuma sekedar sharing dan bukan gentrifikasi karena istrinya memang asli orang situ Hmm, kalau menurut kalian gimana? Tertarik juga pindah ke desa atau enggak? Coba komen ya